Oke, saya peringatkan setelah menonton video ini kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat ya teman-teman Kali ini saya akan memanfaatkan lampu bekas dan sudah rusak seperti ini akan saya jadikan sebuah senter sorot yang lumayan terang Kalian tidak akan rugi menonton video dari Inspirasi Usaha kali ini karena ini sangat bermanfaat Untuk bahan utama yang dibutuhkan yang pertama disini adalah casing lampu Ini adalah casing dari lampu bekas yang sudah rusak ya teman-teman Disini saya hanya memakai satu buah saja Oke Untuk bahan selanjutnya disini ada lampu LED HPL Ini adalah lampu LED HPL 3W ya teman-teman Untuk harganya sendiri ini lumayan murah, hanya Rp 2.500 untuk satu buah ini Dan bahan selanjutnya disini adalah Saklar Mini Ini saya ambil dari bekas copotan headset Kemudian disini ada mainan anak Disini ada kaca membesar mainan anak-anak ya teman-teman Dan ini harganya hanya Rp 5.000 saja Dan bisa kita manfaatkan untuk menjadi barang yang sangat berguna Kemudian disini saya mempersiapkan baterai charge 3.7V Dan yang selanjutnya disini ada resistor 4.7Ω Oke, dengan warna gelang kuning, ungu, emas-emas Oke, hanya dengan bahan-bahan sederhana ini Kita bisa membuat lampu sorot yang lumayan mantap Langkah yang pertama kita persiapkan terlebih dahulu lampu HPLnya ya teman-teman Sebenarnya tidak usah kita beri rangkaian, ini sudah bisa menyala Akan tetapi, ini menyala dengan lumayan terang Dan ini akan cepat panas Karena tidak ada tahanannya Maka dari itu disini saya mempersiapkan resistor 4.7Ω Oke, langsung saja kita solder resistor ini ke lampu HPL yang kaki positif Oke, seperti ini ya teman-teman Selanjutnya untuk kaki resistornya kita sambung dengan menggunakan kabel yang berwarna merah Kabel ini nantinya akan jadi kutub positif ya teman-teman Dan akan kita sambung ke arah baterai charge Dan untuk kaki yang negatif dari lampu HPL ini Akan kita sambung ke arah negatif dari baterai Disini saya menyambungnya dengan kabel yang berwarna biru Langkah selanjutnya untuk kabel yang positif Yang nantinya akan kita sambung ke arah baterai Disini kita sambung terlebih dahulu dengan menggunakan saklar mini ini Ini adalah saklar mini copotan dari bekas headset ya teman-teman Oke, kita sambung seperti ini Untuk kabel dari baterai charge ini Yang merah adalah yang positif Yang hitam adalah yang negatif Dan yang negatifnya tinggal kita pasang dengan kabel yang berwarna biru Oke, seperti ini ya teman-teman Ini sudah jadi rangkaian lampu sorotnya Akan tetapi ini hanya rangkaian dari lampu LED biasa ya teman-teman Belum bisa sebagai lampu sorot Karena cahayanya masih menyebar seperti ini Oke, langkah selanjutnya tinggal kita buat reflektor untuk lampu sorotnya Disini saya menyiapkan reflektor bekas dari senter raket listrik yang kecil seperti ini ya teman-teman Ini akan kita manfaatkan Kalian bisa juga menggunakan reflektor dari lampu bekas senter apa saja Oke, langkah selanjutnya tinggal kita tempelkan lampu LED HPL ini ke arah reflektornya Kemudian tinggal kita beri lem agar ini tidak mudah lepas ya teman-teman Dan langkah selanjutnya tinggal kita buka besi penutup dari lampu LED ini Nah, oke setelah kita buka hasilnya seperti ini ya teman-teman Kita hanya mengambil casingnya ini Kemudian karena dinding dari lampu LED ini tidak memantulkan cahaya Disini saya mempersiapkan kertas aluminium foil Oke, barangnya seperti ini ya teman-teman Ini harganya lumayan murah hanya seribu rupiah untuk satu lembarnya Satu lembar itu satu meter ya teman-teman Kalian bisa membelinya di toko peralatan plastik atau toko peralatan kue Kemudian tinggal kita pasang pada bagian dinding lampu LED ini Nah, seperti ini ya teman-teman Setelah itu tinggal kita lem kemudian kita pasang baterai ke dalamnya Oke, baterainya kita masukkan di sebelah sini Kemudian agar kertasnya rapi disini saya menggunting bagian ujungnya Dan hasilnya seperti ini Oke, sudah terlihat lumayan rapi ya teman-teman Kemudian tinggal kita masukkan lampu ke dalamnya Dan setelah itu tinggal kita beri lem agar tidak mudah lepas Selanjutnya untuk baterainya tinggal kita masukkan pada bagian ujung lampu LED ini Oke, seperti ini ya teman-teman Kemudian tinggal kita beri isolasi agar ini kuat Dan setelah selesai kita isolasi hasilnya kurang lebih seperti ini Langkah selanjutnya tinggal kita persiapkan kaca pembesar tadi ya teman-teman Oke, ini langsung saja kita ambil kacanya saja Untuk bagian hitam yang pinggir ini kita buang Oke, dan setelah kita lepas hasilnya kurang lebih seperti ini Ini adalah kaca pembesar ya teman-teman Fungsi dari kaca pembesar ini nantinya sebagai pemfokus cahaya Jadi cahayanya akan terkumpul pada satu titik dan tidak menyebar Dan setelah saya pasang hasilnya kurang lebih seperti ini Nah, ini sudah jadi sebuah senter sorot yang sangat unik ya teman-teman Meskipun ini dari barang-barang bekas Tetapi ini tidak kalah dengan senter yang dijual di pasaran Karena ini juga lumayan terang ya teman-teman Oke, apakah senter ini berfungsi dengan baik? Langsung saja kita tes Dan hasilnya seperti ini Oke, ini cahayanya terlihat terkumpul pada satu titik ya teman-teman Tidak menyebar seperti pada awal video tadi Oke, langsung saja kita tes pada kegelapan Dan hasilnya seperti ini Nah, ini sangat terang ya teman-teman Bisa terlihat di kamera, ini sangat terang Dan ini cahayanya terkumpul pada satu titik dan tidak menyebar Oke, akan saya coba dengan jarak yang lumayan jauh Dan hasilnya ini masih terlihat ya teman-teman Mari kita tes pada luar ruangan Dan hasilnya seperti ini Oke, ini berfungsi dengan baik ya teman-teman Dan ini mantap Oke teman-teman, kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman, jangan takut mencoba Karena lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali Terima kasih sudah menonton See you next video Sub indo by broth3rmax